Rapat Komisi BDPRD DKI Jakarta di Hotel Grand Cempaka Resort Puncak Bogor pada Rabu 21 Oktober 2020 kemarin menjadi sorotan. Pasalnya, dalam rapat tersebut dihadiri peserta mencapai 800 orang dan belum memiliki izin dari Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor. Anggota Komisi BDPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak Bukasuara. Gilbert mengatakan pihaknya mengelar rapat itu di luar kantor karena gedung DPRD DKI ditutup sementara. Di sisi lain hotel yang menjadi lokasi rapat kerja itu adalah milik badan usaha milik daerah DKI Jakarta yakni PT Jaktur. Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta lebih memilih membahas anggaran di Hotel Grand Cempaka, Jalan Raya Puncak Bogor, Jawa Barat dibanding kantornya sendiri pada Rabu 21 Oktober 2020 payi. Rapat kerja di luar kantor ini merupakan yang kedua karena sebelumnya mereka mengelar rapat kerja di restoran Pulau Dua Senayan, Jakarta Pusat pada selasa 1 September 2020 lalu. Pelaksana tugas sekretaris DPRD DKI Jakarta, Hadamion Aritona, memenangkan kabar itu. Menurutnya, rapat kerja itu digelar oleh Komisi BDPRD DKI Jakarta dengan agenda pembahasan dan pendalaman rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan pelafon anggaran sementara perubahan APBD tahun 2020. Alasannya, karena gedung DPRD DKI tak memiliki sirkulasi udara memadai untuk rapat dengan orang banyak di tengah pandemi COVID-19. Dikutip dari Tribun News, sementara Bupati Bogor Ade Yassin menyayangkan adanya kegiatan rapat tersebut. Ade menjelaskan, seharusnya kegiatan besar di Kabupaten Bogor harus melalui izin dan rekomendasi dari Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor. Dia meminta kepada pihak manapun yang mengelar pertemuan besar di wilayah Kabupaten Bogor untuk mematuhi aturan yang diterapkan. Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!